Saya lanjutkan ya. Nah, kemudian kalau kita menampilkan atau menjalankan project menggunakan RAM Preview, kemudian ditandai oleh Case Indicator hingga akhir dari durasi. Nah, kita bisa menyimpan hasil RAM Preview tersebut dalam bentuk format AVI. Gunakan Composition, kemudian Save RAM Preview. Nah, lihat di sini. Pada File Name ada COM1 RAM. Untuk tipenya hanya AVI. Kemudian tekan Save. Maka dia juga akan masuk pada Render QE. Sudah selesai, coba kita lihat. Nah, ini dia. Dia tersimpan dalam bentuk file AVI. Jadi, ini adalah proses rendering sementara, ya. Atau cara cepat untuk merendering dengan menggunakan RAM Preview. Atau hasil dari RAM Preview. Sampai jumpa. Terima kasih.